Intro Jumlah lagi dengan News 354 Kali ini kami akan membahas berita sebak bola seputar Persibandung Berita pertama Persibandung Kencar dikabarkan akan segera meresmikan Sadil Ramdhani sebagai rekrutan anyar Bahkan belum lama ini Sadil disebut sudah berada di Bandung Mendati kedatangan bintang Nas U23 itu ke Bandung belum diketahui pasti Tetapi Sadil dianggap datang karena proses negoisasi dengan manajemen membandung Menanggapi kabar tersebut bos Persibandung yang juga Direktur PT Persibandung bermertabat Teji Cahyono mengakui kaget dengan beredarnya rumor tersebut Meski begitu Teddy mengungkap fakta mengejutkan Lantaran mengaku dirinya sudah melakukan pertemuan dengan Sadil Tetapi pertemuan itu hanya sebatas makan bersama saja Waduh info dari mana lagi nih Dia Sadil hanya liburan saja ke Bandung Kalau makan bareng dengan saya gak masalah kan Memang gak boleh makan bareng Ungkap Teddy Sadil sendiri saat ini masih berstatus bebas transfer Hal itu diketahui setelah kontraknya tak diperpanjang oleh klubnya yang musim lalu Yaitu Pahang FA Pemain asal Sulawesi Tenggara tersebut memang tengah gencar dikaitkan dengan beberapa klub di Indonesia Santar dikabarkan Persija Jakarta, Persibandung hingga BSM Makassar Berminat untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 21 tahun tersebut Nah bagaimanakah tanggapan kalian mengenai hal tersebut Silahkan komentar kalian Lanjut berita kedua Teka teki soal kelanjutan kerjasama Ezekiel and Duesel bersama Persibandung terus bergulir Di tengah isu akan mundurnya Ezekiel Agen pemain bernama Amegu Matthew muncul membawa kabar baik Matthew secara tegas menyampaikan kabar bahwa Ezekiel hingga kini masih berstatus pemain Persib Kendhati pun belum bergabung bersama tim Ezekiel sendiri belakangan memang sedang diisukan sudah mengajukan surat untuk mundur dari sekuat Maung Bandung Walaupun masih terkait kontrak hingga akhir musim 2020 Hal itu pun dibenarkan oleh manajer tim Omoh Muhtar Namun sang agen kini menjelaskan bahwa status pemain asal cat tersebut masih pemain Persib Ezekiel masih punya satu tahun kontrak Walaupun dia belum datang atau belum gabung Tetapi masih pemain Persib secara resmi ungkap Matthew Mewakili Ezekiel, Matthew mengaku akan menghormati keputusan dari manajemen Persib Ia menegaskan jika masih dibutuhkan Maka Ezekiel tidak akan dilepas ke klub manapun Jika tidak ada persetujuan dari manajemen Persib Persib harus memberikan persetujuan Kita harus hormati dan ikut aturan Apalagi kalau masih ada hubungan kontrak sama tim Kita tidak punya hak untuk membawa pemain semau kita utur Matthew Persib itu tim yang hargai pemainnya Jadi kalau ada apa-apa kita juga harus hargai Persib Saya lebih hargai pihak Persib yang sudah terima pemain saya sejak pertama kali bungkasnya Nah bagaimanakah komentar kalian menanggapi hal tersebut? Lanjut berita ketiga Kabar pahit harus diterima Boboto Dimana penyerang Persib Bandung yakni Ezekiel and Wessel Memilih mundur meskipun sejatinya kontraknya masih tersisa hingga akhir Desember 2020 ini Hal tersebut disampaikan manajer Persib Umuh Muhtar Sementara itu ada beberapa pemain yang bukan dilepas tapi mengundurkan diri Nah maka dari itu disini kami akan merekomendasikan Sosok pemain yang patut didatangkan Persib di musim 2020 ini Untuk menggantikan pemain yang mengundurkan diri Lantas siapakah pemain tersebut? Berikut adalah ulasannya khusus disajikan untuk para pecinta sepak bola khususnya Persib Bandung Dia adalah sang pemain hebat yakni seorang Christian B.K.Menga Untuk diketahui dari info ada agen yang tawarkan dia ke klub Indonesia Hal ini jelas wajib dimanfaatkan oleh Persib mengingat pemain asal Kamerun ini memiliki kemampuan yang tak perlu diragukan lagi Pemain yang kini berusia 33 tahun ini sendiri bukanlah sosok baru bagi Persib Sebab B.K.Menga pernah membela tim Pangeran Biru di tahun 2007 yang lalu Saat itu B.K.Menga menjadi salah satu pemain idola Boboto Bagaimana tidak dirinya sukses mencetak 17 gol dari 20 penampilannya bersama Persib Maka dari itu B.K.Menga sangat layak didatangkan oleh Persib Lantas usai tahu ada agen yang tawarkan dia ke klub Indonesia Akankah Persib datangkan pemain ini? Mari kita tunggu saja Lalu bagaimana pendapat kalian? Khususnya pecinta Liga 1 dan Persib Bandung Silahkan berikan pendapat kalian Salam sepak bola Lanjut berita keempat Kabar buruk Persib terancam tak bisa main di Bandung musim depan Si Jala Harupat tak bisa dipakai Klub Kebangkan Boboto Persib Bandung terancam bakal jadi tim musafir di kompetisi Liga 1 2020 Pasalnya Stadion Si Jala Harupat yang selama ini menjadi home base Persib Bandung kemungkinan tak bisa dipakai Persib Bandung terancam tidak memiliki home base pada kompetisi Liga 1 musim 2020 ini Stadion Si Jala Harupat seorang kemampuan Bandung yang digunakan musim lalu Akan direnovasi untuk persiapan ialah dunia U21 Direktur PT Persib Bandung bermenatabat Dedy Cahno mengaku sebenarnya Persib Bandung ingin memakai Stadion Gelora Bandung Lautan Api sebagai kandang Hingga kini Stadion milik pemerintah kota Bandung itu tak kunjung dapat digunakan Stadion GBLA hingga saat ini masih bermasalah Mulai dari kepemilikan aset hingga pengelolaan yang belum sepenuhnya dikuasai oleh PENKOP Kota Bandung Akibatnya PENKOP Kota Bandung belum bisa memperbaiki bangunan GBLA yang memiliki masalah konstruksi Kemudian hal itu berimbas kepada izin yang tidak diberikan oleh pihak kepolisian Saat ini status Stadion Sijala Harupat masih menjadi kandita tempat penyelenggaraan Piala Dunia U21 Apabila sudah resmi diputuskan sebagai tempatmu Menurut Mulyana Stadion itu akan segera direnovasi Sebelumnya sudah ada dari PSSI Ada persyaratan seperti gedung dan lainnya sudah masuk Tidak ada masalah Kalau ada perbaikan paling perbaikan kecil saja Seperti rumput, jogging, trek, dan jalan Persib dikaitkan dengan pemain naturalisasi asal PSM PSM Makassar telah dirumorkan akan melepas tracker naturalisasinya Guy Junior Kabar tersebut berhembus seiring dengan rumor merapatnya Osasaha ke PSM Makassar Sampai saat ini memang belum ada konfirmasi resmi dari pihak yang bersangkutan Baik manajemen PSM Makassar atau Osasaha dan Guy Junior Lebih jauh lagi Guy Junior justru dikabarkan akan segera merapat ke Persib Bandung Guy Junior bisa dimungkinkan Mengisi peran Kevin Van Kiperluis yang telah lebih dahulu hengkang Hal itu dapat diperkuat jika rumor hengkangnya Enzikl & Wessel benar-benar terjadi Selain itu sebelumnya Persib Bandung juga telah gagal mendatangkan makan konate Nasib Guy Junior di PSM Makassar yang kontraknya habis pada Januari 20 Sampai sekarang juga belum menemui kejelasan Namun jika benar Guy Junior akan merapat ke Persib Bandung Hal tersebut akan menambah pula catatan pemain naturalisasi di Maung Bandung Nah demikian Silahkan komentar kalian Berita kelima Masa depan penyerang asal cat Enzikl & Wessel Rupanya masih menjadi pembahasan bagi manajemen Persib Bandung Sebelumnya pemain yang terkenal tempra mental itu Diketahui minta mundur dari sekuat Persib tanpa alasan yang jelas Sedangkan kontraknya masih menyisakan satu musim lagi bersama Maung Bandung Namun meski Enzikl & Wessel minta mundur dan enggan memperkuat Persib lagi Tentu segala keputusan ada di tangan manajemen Apakah ingin melepasnya atau tidak Jika manajemen tidak ingin melepas pemain tim nascat tersebut Otomatis Enzikl harus menghormati keputusan itu Paling tidak menghormati kontraknya sebagai pemain profesional Jika dia kekeh tidak ingin bermain di klub Maung Bandung Tentu saja urusannya akan panjang dan merugikan dirinya sendiri Karena ia akan berurusan dengan FIFA Hal itu pun sangat dihindari oleh agen dari Enzikl & Wessel Matthew Sebagai agen ia berharap agar pemainnya itu mematuhi apa yang nanti dibutuskan oleh manajemen Persib Kami tidak akan lawan aturan Kalau sudah lawan aturan itu pelanggaran Kami tidak ingin kerja seperti itu Saya sebagai agen tidak mungkin kerja seperti itu Kami selalu cari jalan keluar damai Kata Matthew Sementara saat ini di internal manajemen Persib Bandung Tengah membahas tentang keinginan Enzikl & Wessel mundur Apakah akan mewujudkannya atau tidak Lagi pula jika melepas Enzikl Klub yang berminat harus merokoh uang yang tak sedikit Mungkin peserta Liga 1 Indonesia tidak ada yang sanggup menembus Pelepasan pemain temperamental tersebut Nah bagaimanakah komentar kalian Sampai jumpa di video selanjutnya